Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan pertama minggu ini Saya akan gunakan untuk perkenalan dulu Nama saya Arif Budi Santoso You can call me Arif And this is my phone number Silahkan di end di grup kelas kalian Karena kelas 11 MMC itu nanti wali kelasnya saya Ini alamat email saya Kemudian alamat rumah Untuk pengalaman pekerja ini Mostly saya dari 2012 sampai sekarang Tidak jauh dari bidang saya di bahasa Inggris Sebagai wali kelas saya harap nanti komunikasinya lebih intens Supaya jika kalian punya kendala Punya masalah selama PCC Bisa langsung kita coba sama-sama cari solusinya Setelah ini Saya akan jelaskan apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 Tahun pelajaran ini Nanti untuk kelas 11 Ini ada 5 materi ini ya Nomor 14 sampai 18 Opinion sampai Procedure atau Procedure dan tips ini Kemudian yang perlu dicermati lagi adalah Kriteria ketuntasan minimal atau KKM nya adalah 72 Ini sudah naik dari tahun-tahun sebelumnya Cukup tinggi naiknya Jadi ketika kalian misalnya mengerjakan ulangan atau mengerjakan kuis Belum mendapat nilai tugas Atau misalnya juga mengerjakan tugas yang lain Belum mendapat nilai 72 Maka kalian harus remedial Karena kalau di bawah 72 Berarti kalian belum tuntas Oke ini ada 5 materi saja dari bulan Juli ini ya Nanti sampai selesai semester ini di bulan Desember Jadi gak banyak ini materinya Kemudian untuk penilaian Sistemnya nanti akan ada 4 item penilaiannya Yang pertama quiz Isinya pilihan ganda ya Yang opsi A sampai D itu Kemudian ada tugas praktik Nanti ada 2 tugas praktiknya 2 jenis maksudnya Yang satu praktik menulis Yang satu praktik speaking atau berbicara Kemudian yang Poin penilaian berikutnya adalah Penilaian tengah semester Lalu yang terakhir penilaian akhir semester Oke saya kembali lagi ke Topik-topik yang akan dipelajari selama semester ini Nah tugasnya nanti misalnya di opinion ini Nanti saya akan beri tugas speaking saja Atau bisa jadi opinion ini quiz saja Kemudian yang writing misalnya yang menulis itu Membuat surat ini ada 2 sebenarnya 16 sama 17 Kalau yang 16 itu undangan resmi Formal invitation Sama 17 itu personal letter atau surat Jadi ini aktivitasnya menulis Tapi Kalian tidak perlu khawatir Apakah semua topik akan ada tugas praktiknya itu tidak Saya akan pilih satu Misalnya opinion sudah menggunakan tugas secara speaking ya Misalnya ini kan opinion memberikan pendapat Jadi kalian akan membuat dialog bersama teman kalian Bisa 2 orang atau bisa 3 orang Nah kalau sudah ada tugas ini maka tidak akan ada quiz Jadi hanya tugas ya misalnya speaking ya speaking saja Nanti misalnya simple font message ini Kan dibuat quiz berarti tidak ada speaking Tidak ada ratingnya Jadi Jadi Ya Sekitar ada 5 tugas nanti sampai akhir semester Di luar UTS dan PAS ya PTS dan PAS tadi Di luar tes yang terjedwal dari sekolah Ya kisarannya nanti akan ada 5 tugas Tapi ada beberapa tugas yang misalnya Procedure ini Procedure itu kan Kita belajarnya mulai dari sedikit demi sedikit Jadi Ini bisa jadi selesai dalam waktu Misalnya sebulan Minggu pertama menjelaskan dulu Minggu kedua mencari contoh atau apa Jadi kalian pastikan ikuti setiap Langkah pembelajarannya dari minggu ke minggu Kalau kalian skip Misalnya ah males ngerjain tugasnya besok aja Kalau mau selesai itu boleh Tapi numpuk semuanya Dan biasanya tidak maksimal Paling-paling juga ngambil dari temen Minta gitu ya Gak hafal saya Lalu Untuk tugasnya Yang kuis ataupun tugas praktik Kalau tidak ada batas waktunya Tidak ada due date Atau tidak ada Tenggat waktu di google classroom kalian Maka kalian bisa mengerjakannya Sampai ketika saya diminta Menyetorkan nilai Ketika saya sudah diminta setor nilai rapor Dan kalian belum mengerjakan Maka tugasnya ya masih kosong Dan itu misalnya ini ada 5 tugas Masing-masing nilainya 100 Kalau satu gak dikerjakan Berarti kan Banyak 4 yang dikerjakan Kali 100 400 Kalau ini Ini akan dibagi 5 400 Dibagi 5 Dapatnya 80 doang Itu kalau Nilainya poin kalian Full Penuh 100 Kalau gak ya berarti kurangnya Lebih banyak lagi Bisa jadi tidak memenuhi 72 Kalian harus remedy lagi Kerja lagi 2 kali Daripada Buang-buang energi Lebih baik dipersiapkan tugasnya Jangan mepet-mepet Di akhir semesta Oke begitu Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan Ini nomernya segera Di add saja Di grup kelas kalian Karena saya wali kelasnya Jadi Nanti kalau ada apa-apa Perlu bantuan Misalnya gak punya HP Mau pinjam Dari sekolah itu bisa Nanti saya akan coba Komunikasikan dengan Wakasar Pras Nanti bisa dipinjami HP gitu ya Oke Itu untuk minggu ini Tugas bahasa inggrisnya Tidak ada sebenarnya Tapi nanti Sebentar Kalian akan Saya minta untuk Mengisi formulir ini Oke nanti formulir ini Akan saya bikin Di google classroom Formulir data diri siswa Nanti yang pertama Kalian Upload Atau unggah foto diri Yang penting mukanya kelihatan Pakaian bebas sopan Kemudian Nama lengkap kalian Nomor HP WA Atau WA yang aktif ya Kalau misalnya Tidak punya nomor HP Atau Nomor WA aktif Silahkan di Kasih angkat 0 saja Soalnya ini harus Diisi Walaupun 0 Atau tidak ada Nomornya Kemudian alamat lengkap Ini mulai dari RT RW Dukuh Desa Kecamatan Jangan sampai Ada yang tertinggal Ini ya Kemudian yang terakhir Itu adalah Kontak darurat Nomor HP Atau WA Untuk kontak darurat Kontak darurat Itu saya pakai Ketika ada Kondisi Terentu Karena musimnya Seperti ini Ketika saya butuh Misalnya Harus ke rumah Kalian Atau menghubungi Keluarga kalian HPnya Kebetulan Tidak aktif Maka Saya harus punya Kontak darurat Artinya Sewaktu-waktu Dalam kondisi Darurat Saya bisa Kontak ke Orang yang Dekat dengan Kalian Misalnya Saudara Ada Pakak Adik Paman Bi Kemudian Misalnya Ayah Kalian Juga bisa Ibu Kemudian Tetangga Kalian Atau Pak RT Pak RW Lurahnya Juga boleh Jadi Tulis disini Di kontak Darurat Ini tulis Berapa Aja Siapa Saja Boleh Kalian Cantumkan disini Yang penting Tau Rumah kalian Dimana Kalian Itu Kamu Itu Namanya Siapa Gitu Misalnya Cara Nulisnya Ayah Nomor Habanya Sekian Ibu Nomor Habanya Sekian Tetangga Namanya Pak Siapa Gitu Ya RT Siapa Tidak Harus Lengkap RT RW Semua Itu Enggak Yang penting Tau Rumah Kalian Tau Keluarga Kalian Oke Terima kasih Sekitu dulu Yang saya Samaikan Thank you for Your Attention See you next week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.